Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel ini dan di video kali ini kita akan bermain lagi Project X Alright teman-teman, seperti yang kalian udah lihat ya, kemarin gue sudah mendapatkan kekuatan ter-OP di game ini teman-teman Kalau menurut gue ini ter-OP ya, eh gak tau sih paling OP apa enggak, eh pokoknya menurut gue OP lah Godspeed teman-teman, punya Killua, makanya dandanan gue udah kayak Killua nih Walaupun bajunya bukan baju Killua sih, sebenernya ada baju Killua, tapi pas gue pake, gak tau kenapa kayaknya bug atau emang gimana gitu Jadi kayak gue gak ada bajunya, jadi kayak bugil gitu, aneh, jadi yaudah lah gue pake baju ini nih, gue gak tau baju siapa ini, gue lupa dah Kayaknya dari My Hero Academia deh, dan ini gue pakein tas, jadi kayak keliatannya kayak bocil banget ya Tapi gak apa-apa, jadi lucu teman-teman Oke, jadi gue sudah farming ini, masterinya ya, Godspeed 250 lagi Gue bete, kenapa harus 250 dah, 250 tuh lumayan lama loh teman-teman Master di game ini tuh kalau dari 1 sampai 150 tuh cepet banget Tapi 100 levelnya lagi teman-teman, gila lama banget, bisa 2 jam kali Oke, jadi Godspeed ini cuma punya 5 skill ya Gak kayak Tori kemarin, Tori banyak ya, kalau gak salah ada 7 bukan sih? Ada 7 atau 6 gitu, 7 skill lah kalau gak salah Sedangkan Godspeed ini cuma 5 teman-teman, tapi wow, mantap, mantap Nanti kita lihat ya kenapa, kenapa gue bisa bilang ini lebih bagus daripada Tori kemarin Oke, kita mulai dulu dari yang skill pertama ya Lain nih, pom Ini tuh kalau misalnya gak ada musuh teman-teman, dia kayak gini Nah kayak gitu ya Dia gak spawn-spawn listrik kayak gitu Dan kalau misalnya kalian arahin ke musuh, dia kayak teleport gitu nih Tuh, dan damage-nya ya kalian liat barusan Boom, damage-nya kayak gitu tuh teman-teman 4.000, mantap gak? Itu skill 1 loh 4.000 cuy Meninggal gak lo di pukul begituan? Emang sakit banget sih Ceder, aduh nge-lag Aduh nge-lag, ampun, udah Kayak gitu tuh Kita coba lagi, sekali lagi, last lagi, last, last, last Pukul, hmm Meninggal kau Dan kalau misalnya banyak teman-teman Dia jadi kayak gini nih, jadi banyak lightningnya gitu Kita coba ya, kita kumpulin mereka nih 3 aja cukup lah, 4 lah nih sama yang ini nih Abis itu kita akan liat kayak gimana Kalau misalnya dipakai untuk farming ya Karena ini enak banget teman-teman Buat pvp apalagi ya, bodoh Enak banget, karena dia teleport cuy Kayak gitu ya Dan dia kena damage per second lagi, kalian liat tuh gak barusan Dia setelah kena tuh ada damage per secondnya lagi Walaupun damage-nya gak gede-gede banget sih sebenernya Cuman tetep aja gitu Oke, kita lanjut ke skill kedua Speed of lightning Ini kayak apa ya Kalau kalian main one piece rose Ada suruhnya kan, nah mirip-mirip kayak gitu Cuman bedanya ini lightning doang, kayak gini ya Tuh, dan itu kalian harus arahin sendiri Dan kalian liat cooldownnya teman-teman Yang gue mantep banget sih cooldownnya loh Cepet banget cuy ini Ini udah kayak bisa gantiin kalian terbang ya Soalnya kan kalau pake Godspeed kalian gak bisa terbang nih Mesti pake magic broom nih Kalau pake magic broom tuh lama teman-teman Mesti nge-charge dulu Nah enak kan kayak gini Tuh, cepet lagi Bisa langsung gue pake lagi Boom, tuh Mantep gak? Cepet banget ini speed of lightning Dan ini cukup OP teman-teman Kalau dipake untuk pvp ya Cukup OP Wih, apaan tuh? Apaan tuh? Kita coba ya Siapa tuh tadi? Ada orang cuy Gue liat orang Oh, ngapain kau Kita coba bunuh dia Oh, aduh gak kena cuy Cukup dia Kabur Takut Wih, itu dia tuh Itu dia tuh Wih, jangan pergi dong Jangan pergi kau Wih, cukup banget Anjir pake speed of lightning ini teman-teman Kita langsung skill pertama Kau mati Meninggal gak tuh dia? Langsung meninggal gak tuh? Jadi cara pake gitu ya teman-teman ya Kalian speed of lightning ke belakang dia Langsung Q Boom Meninggal Gue jamin Kayak tadi barusan Level 170 loh Hai Ini skill R nya Kukulu Lightning Palm Maaf ya Maaf, maaf, maaf Gue jadiin samsak loh Maaf banget nih Maaf banget nih Udah ngomong nih ya Maaf banget nih Kalau ketemu di komen Bahaya nih Cuman gak tau sih itu Subscriber atau bukan Kayaknya bukan nih Oke, kita akan coba untuk skill yang ketiga Thunderbolt Kita coba langsung ke dia aja kali ya Thunderbolt Wah Gila Gak mantep banget teman-teman Skill Thunderbolt sama lightning palm ini cuy Aduh Menikmat sekali cuy Karena dua-duanya tuh teleport ya Dua-duanya tuh teleport Dan Dua-duanya Kalau kalian kena Itu kalian kena Kayak damage per second lagi teman-teman Jadi gila banget Ini sakit banget sih skill Kita coba lagi nih Thunderbolt Tuh ya Teleport lagi Damagenya sama Sekitar 4.000 sampai 5.000an lah Karena Status gue kayak gini Gue lupa ngasih Status lagi ini Status gue 700 ya 710 Kayak gitu teman-teman Kita coba lagi Thunderbolt Boom Meninggal kau Mana tuh orang tadi Gue mau coba lagi Kasian banget kita bully Dia tadi ya Habis gimana Butuh orang cuy Mana nih Eh bukan ya Mana dia Hilang dia teman-teman Ya keluar dia Ya ya sudah lah Oh itu dia Dia terbang Keluar Ya udahlah Gak apa-apa lah Bye-bye Maaf ya Gue bully Oke kita lanjut lagi Teman-teman Ke skill yang keempat ya World win Eh itu dia tuh Kita coba lagi nih Kita coba world win ke dia ya Waaaa Kalian liat emiknya teman-teman Mantap jiwa gak Kalian tau Skillnya Eh kenapa nih Gue ngebug nih Jalan gue cuman banget Woy Woy kenapa nih Woy ngebug Hahaha Woy gue ngebug Ini ngebug apa gimana nih Waduh ini gue gak like Apa ngebug cuy Lightning Lightning Speed of lightningnya Gak bisa habis cuy Wah ngebug ini sih Ini sih ngebug Wah dibilang nge-cheat nih Gue nintar nih Gak gawat nih Waduh 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 Ini dia nih Hai Gak kena dong Si Let me go Hai Ya speed of lightningnya Abis teman-teman Kok tadi bisa kayak gitu ya Oke tadi Kalian udah liat world win Teman-teman ya Dia tuh mirip sama Kayak lightning palm Dia teleport juga sama Ini tiga-tiga skillnya tuh Semua teleport teman-teman Cuma bedanya damage nya Teman-teman Kalau tadi ini gue Lightning palm Gak bisa mati kan Gak langsung mati nih Thunderbolt juga gak langsung mati Kita coba world win sekarang ya Apakah langsung mati World win Meninggal Tiga kali dia meninggal teman-teman Hahaha Saking sakitnya Gila tuh ini skill world win ini Ini aja gue belum pake skill terakhir loh teman-teman Ini masih tanpa buff ya teman-teman ya Damage yang kalian liat barusan dari tadi Ini masih tanpa buff teman-teman Skill terakhirnya teman-teman Godspeed Ini ada Ini ngebuff teman-teman Jadi buffnya tuh kayak gini Kalian liat Kalian liat aja ya Jadi kayak gitu teman-teman Untuk skill pertama Sama skill thunderboltnya Kalau kalian pake buff Godspeed Bentuknya kayak gini Godspeed Itu gue gak ngerti sih Maksudnya apa Run 5 kali itu maksudnya apa Apakah dia Ngedamage aja di 5 kali Atau gimana Kita coba ya Lightning palm Oh iya cuy Wow 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 Ini sih Wow Wow What the hell is this man Ini gila banget sih Kalian liat tuh Ada kayak Uh Kena dong Padahal gue gak lightning dia loh Wah gila Ini enak banget teman-teman Ini enak banget sih Buat farming enak banget ini Jadi kayak gitu Run 5 kali itu maksudnya itu ya teman-teman ya Jadi ketika kalian skill sekali Abis itu dia kena sambaran petir lagi gitu Anjay ini anaknya enol Keren amat Tulis di bawah Hashtag Anak enol keren amat Bodoh lah Anjay keren banget Kill ini teman-teman Anjis Lalu thunderbolt juga gue rasa sama ya Kita coba ya Thunderbolt Iya sama Wah gila sih Gak ada otak sih teman-teman Godspeed ini Buffnya gila banget Damagenya gak nambah sih Cuman Damage per second setelah dia kena nya itu Yang run 5 kali nya itu loh Wah gila Belum lagi kalau kita pake whirlwind ya Whirlwind itu dia ngestun teman-teman Cuman kayaknya kalau kita pake whirlwind Gak ada Damage per second Kayak skill 1 sama skill 3 deh Kita coba ya Oh ada cuy Ada cuy Ada Wah gila gak ada otak Kita coba ke gon Kita coba ke gon Bodoh Gue hajar nih gon nih Kita coba langsung mati gak ya Kita 1 kali whirlwind aja deh Kalau kemarin kita pake Tory-tory kan Kita kasih coba 1 skill Beast Talon langsung meninggal kan Sekarang kita coba pake whirlwind teman-teman Ini overpower banget sih teman-teman Menurut gue Bahkan lebih Lebih overpower Daripada Tory sih Menurut gue ya Eh ketemu lagi Bambang Halo Aduh maaf ya Maaf 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 Mana gonnya Ya gonnya mati dong Dia ternyata lagi farming gon dari tadi Kamu ngapain Kamu ngapain Meninggal gak tuh orang Wah gila Oh Kita pvp langsung teman-teman Kita coba Ya Baru gue mau ngomong pvp Busung meninggal gak tuh Dan gue juga meninggal Kenapaan tuh gue barusan Kayaknya itu tadi barusan lightning dragon ya Cukup sakit lightning dragon Sial padahal gue mau ngelon gon Jauh lagi nih Gue teleportnya ke tempat utama Waduh ada Naruto Eh bukan deh Boruto dia Ada Boruto cuy disitu Oke Kita akan Lawan enel aja kali ya Kita lawan enel aja lah Kalau lawan Gon itu udah pasti mati sih Udah pasti mati sih Terlalu gampang lawan gon Kita coba lawan enel ya Walaupun gue gak yakin nih Kita bisa menang lawan enel Kalau kemainnya dibantu Sekarang gimana cuy Gak dibantu Enak banget sih speed of lightning ini cuy Gak usah terbang ya Kecuali kalian di laut Karena di laut tuh gak bisa pake speed of lightning cuy Mesti terbang manual pake broom Gak enaknya begini nih skill-skill Shenron begini semua nih Yang lightning guard juga Kayaknya gak bisa buat terbang ya temen-temen ya Oke coba temen-temen Komen di bawah Menurut kalian mana yang lebih mantep Ini sama Tory yang kemarin Lebih mantep-mantep temen-temen Gue pengen liat Reaksi kalian Karena ini dapetinnya lumayan susah Dibandingan Tory ya Kalau Tory kan kalian tinggal beli tuh Ini kalian mesti ngumpulin 7 biji naga Baru dapet Oke kita coba untuk melawan enel Apakah kuat Gak tau nih Gak tau nih Gak tau nih Eh dia nyamperin gua gak tuh Hai Hai Kita pake whirlwind ya Karena whirlwind ini ngestone temen-temen Kita coba ke dia Apakah bener ngestone apa enggak Hai Oh ngestone Oh 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 gila sakit banget cuy Kabur cuy Speed of lightning Oh speed of lightning ini berguna banget temen-temen Nani Mati Seriusan Tadi darahnya full apa enggak sih Gak aci gak aci Itu kayaknya darahnya gak full nih temen-temen Gak mungkin langsung mati jir Soalnya gua cuma pake whirlwind sama lightning pound sama thunderbolt Gua combo jadi satu Gak mungkin mati sih A few moments later Oke temen-temen Kita akan coba untuk Ngelawan Enel lagi Karena Gua gak percaya Kalau kita langsung menang begitu aja Karena Susah harusnya ya Aduh dia masih belum bangun lagi Ini Anaknya mau ngelawan bapaknya nih Gak boleh ditiru temen-temen Durhaka ya Ini anaknya Kilua Mau ngelawan bapaknya Ini efeknya udah di Udah di update juga sih temen-temen Sebelumnya gak kayak gini nih efeknya Ini efeknya jadi keren banget Lihat tuh Sebelumnya tuh kayak Kayak Berantakan gitu loh Tapi sekarang udah jadi kayak gini Ini keren banget sih Kita coba nih Kita coba ya Speed of lightning Warwind Lightning palm Thunderbolt Kabur cuy Wah Sakit Oh sakit Gak bisa cuy Terlalu sakit gila tuh kan Ya kan Berarti tadi tuh Udah sekarang tuh temen-temen Ini kita lihat ya Darahnya berapa ya temen-temen ya Harusnya Berkurangnya udah lumayan banyak Ini susahnya Skill skill mele Ini begini nih Walaupun ini sebenernya gak mele sih Oh setengah darah temen-temen Lightning palm Lightning palm Thunderbolt Kabur Speed of lightning Uh Gila Berhasil temen-temen Gue kabur Dari anal dong Kita coba win lagi ya Kita coba win lagi Speed Hmm Warwin Lightning palm Wah terlalu Terlalu sakit cuy anal ini Aduh Aduh Wih sekarat Terlalu sakit cuy anal ini Gila Gila Darahnya gue masih berapa Buat ngelawan anal ya Ya terbukti ya temen-temen Kalian gak boleh ngelawan orang tua Ini ngelawan bapaknya Langsung kalah mulu nih Udah dua kali aja Bapakku Aku akan mengalahkan kau Speed of lightning Warwin Warwin Lightning palm Meninggal gak lu Hmm Bye bye bapak Bye bye bapak Bye bye bapak Ini gue Thunderbolt lagi deh Cedir Meninggal Wih Muter palanya Wuhuu Akhirnya temen-temen Ya Itu dia Video kita untuk kali ini ya temen-temen Kita sudah Ngeshowcase Godspeed Apakah menurut kalian ini OP temen-temen Kalau menurut gue iya OP Karena Yang bikin OP ini Godspeednya sih sebenernya temen-temen Sama Semua skillnya tuh Teleport itu yang bikin OP sih Dan speed of lightningnya juga Tadi kalian bisa lihat ya Barusan gue lawan anal Bisa gue pake dengan sangat baik Untuk kabur temen-temen Ini mantap sekali sih Speed of lightning ini Dan kalian bisa juga pake buat PVP Cuman sayangnya gak bisa dipake di air sih Kalau bisa dipake di air Bisa kabur Oke temen-temen Terima kasih sudah menonton video ini Jangan lupa like Jangan lupa subscribe Jangan lupa juga untuk share Ke temen-temen kalian Supaya channel kita semakin berkembang Dan sampai jumpa di video selanjutnya Bye-bye Coo Sampai jumpa di video selanjutnya